Terima kasih telah menonton Nah, ini modifikasinya kayaknya cuma ini aja, kenapa doang, pakai fans and signs, terus press bar, dan itu doang. Aku pengen coba handlingnya dan tenaganya gimana. Kalian bisa lihat ya. Bisa lihat dari dekat. Motor ini nggak terlalu besar guys, tapi kayaknya enak di bawah harian. Berikutin terus ya. Thank you guys. Sekarang aku mau ngetest suaranya ya. Terima kasih telah menonton. Oke, langsung aja ya. Kita jalan ya. Nah guys, ini Harley Davidson Street 500. Dari namanya ya, ketahuan sih ya. CC-nya 500 kurang lebih, sekitar 490. Berapa gitu? 494 kalau nggak salah. Nah, motor ini termasuk Harley Davidson yang istilahnya yang kecil lah, tidak terlalu besar. Jadi, biasanya kan Harley Davidson itu yang gede-gedenya itu CC-nya sekitar 1.500, 1.800, sekitar itulah. Dan itu suaranya gede banget. Nah, kalau ini nih lebih, sebenarnya kalau aku lihat ini motor ini lebih ke motor naked ya. Mirip motor naked. Dari mesinnya V-twin, rata-rata sih Harley pake mesin V-twin sih ya. Kalau dari karakter mesinnya ini, dari power, dari handling, mirip-mirip lah ya. Sama KGIVA Raptor yang 600, 650. Tapi ini lebih, lebih apa ya, lebih, lebih santai lah. Tenaga lebih santai. Riding position-nya juga lebih santai. Enak sih menurut aku motor ini. Cuma memang, kalau dari tenaga, dibandingkan KGIVA Raptor 650, masih lebih responsif KGIVA 650. Mungkin dari CC-nya juga beda 150 kali ya. Kalau dari pengereman sih, lumayan, lumayan pakem lah. Jadi, motor ini bisa dibuat harian juga. Kalau dari suara sih, lumayan enak sih. Karena sudah ganti kenapot sih ya. Kalau misalnya kenapot standar sih, suaranya kecil banget guys. Ini dia sudah ganti. Kenapot. Grinch & Heinz, kalau nggak salah. Jadi, suaranya agak keluar. Aku mau coba dari segi, kalau di bawah macet-macetan, panas-panasan, kira-kira kerasa nggak di kaki gitu ya. Dari handling. Cara bawa ini enak sih. Nggak terlalu berat. Dingan sih. Cuma kalau nikung nggak bisa miring banget. Karena dia punya footstep-nya dekat sama aspal. Kecuali di modif di tinggiin lagi. Mungkin bisa lebih miring. Jadi, ini motor naked yang lebih ringan. Lebih santai. Kalau motor naked masih bisa miring-miring kali. Lebih miring lah istilahnya. Kalau ini, nggak bisa terlalu miring guys. Karena nyangkut. Padahal motor ini, menurut aku enak sih. Tenaga ya, lumayan lah. 500 cc. Masih lebih kerasa tenaganya daripada 250 cc. Kalau kalian yang biasa pakai MOG, terus cobain yang Ninja 250 itu kerasa banget jauh tenaganya guys. Jadi kayak di gas ini rasanya nggak ada tenaganya. Padahal ya karena beda cc. Tapi kalau kalian dari misalnya dari 250 cc naik ke 500 cc atau 600 cc. Wih, itu kerasa banget. Pasti kalian lebih kerasa takjub. Sama kayak aku dulu. Dulunya sebelum pakai R6 itu aku pakai Matic guys. Matic sama motor bebek. Habis itu langsung naik ke R6. Aku itu takjub banget aku guys sekali sekali nyoba itu rasanya wih, wow banget gitu lah rasanya. Beda banget. tapi mending sendiri sih kita pinjam punya teman. Resikonya itu tinggi banget. selain kita harus ganti motor orang yang rusak dan mahal harga moge kan mahal banget guys. Terus beban moral juga sih. pasti buat pertemanan tuh jadi kurang baik. Jadi untuk kalian yang suka atau hobi motor atau pengen punya moge mending kalian nabung dan beli sendiri guys. Itu saran aku sih. ini aku bawa sore-sore sih gak terlalu panas. Ya sekitar jam 3an lah. Dan cuaca agak-agak mendung sih. Walaupun agak macet agak rame jalanan. kalau dirasa-rasa sih tidak terlalu panas ya. Walaupun di lampu merah habis dibawa riding sudah kena agak macet-macet sedikit terus di lampu merah gak terlalu panas guys. Masih oke lah. enak sih di bawah apa namanya keleleng kota walaupun cuaca tanas atau macet masih oke. Dan posisi riding-nya juga lebih tegak. motor ini pendek juga jadi enak kaki tuh langsung kena aspal napak banget. Jadi buat kalian yang tidak terlalu tinggi motor ini cocok. ada sih panas-panas sedikit tapi gak terlalu sih gak terlalu panas masih oke. beda dengan motor yang 1000 cc ke atas itu gila harusnya. Dan Harley ini rata-rata gak pakai gak pakai radiator guys. Jadi dia lebih aman kalau dipakai jalan. kalau yang 1800 panas sih. Kalau yang 1800 cc itu panas guys. Dia sudah gak ada radiator terus pas macet-macetan dan pas lampu merah itu naik semua panasnya. Beda dengan ini. Ini enak banget sih kalau menurut aku. jadi kayak motor kecil boge rasa mocil sebenarnya. Dari panasnya sih. Gak panas. Tumul dari bobot ya. Kurang lagi berat hingga kurang lebih 200 200 kilo lebih mungkin 270 keluar. terus kalau untuk harga motor ini yang baru sekitar 300 lebih guys. Kalau second-second ya mungkin full papernya 200 lebih ada. Kalau no paper jarak motor ini ada no paper. kayaknya gak ada sih. lurusan masih oke. Untuk pengareman pakem sih untuk rem belakang. Kalau rem belakang, eh kalau rem depan tidak terlalu pakem. Karena dia single disc aja guys. kalau rem belakang pakem lumayan pakem. Cuma posisi pedal remnya agak ketinggian nih. Harus di setting sedikit sedikit. Ini jalur favorit aku. Lewatin jebat arma akam. Jebat arma akam yang baru. tomah kota empat. Ini motor Harley ini masih bisa lewat sebelah kanan kiri atau jalur motor guys. Tapi kalau yang Harley yang gede-gede yang ada box dengan harap karena pasti bisa nyangkut. Risikonya nyangkut dan bahaya banget buat si rider-nya. Kalau nyangkut atau ketabrak pembatas jalan yang ada kita lompat dari pembatas jalan ini dari pagar ini. Dan pagar ini kan pendek banget nih guys. kalau kalian jatuh itu apa gak langsung is dead. Ya kan? Ini pagar pembatas yang ini juga bahaya. Kalau nyangkut stang kita nyangkut di sebelah kanan ini sudah pasti terpelanting guys. Jadi kalian hati-hati lewat sini ya. kalau baru belajar motor mending jangan lewat sini saran aku. Karena bahaya. Nah ini kan pembatas jalannya mengecil atau merapat guys. Itu pasti nyangkut sudah di pas jalan masuk yang mengecil tadi. kalau dari isi tangki masih oke sih sekitar 13 liter jadi kalau di bawah turing jauh masih oke motor ini karena tidak merepotkan teman-teman yang lain. Nah kalau spotster spotster itu dia punya tangki isinya cuma 7 liter guys. Kecil banget kan? jadi itu repot banget. Kalau jalanan yang banyak membensin sih oke. Tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya yang jauh-jauh membensin jaraknya itu bakal menangis guys. Karena bakal kerepotan. Aku mau pindah kameranya ke depan guys. Biar kalian bisa lihat. Nah dari sini gimana kameranya. Biar kalian nggak bosan sih lihat posisi riding. Jadi ini aku jepitkan di stang. Jadi kelihatan kilometer kelihatan jalanan lebih lebih kuas. karena ini aku pakai GoPro Max jadi dia sudah ada anti getar guys. kalau misalnya ada getaran lubang atau lagi nikung tetap kameranya steady dan tidak bergetar. Jadi kalian nggak musik melihatnya. Ya kan? Jadi untuk aku beli GoPro ini guys aku harus jual motor trail aku dulu baru aku dapat GoPro ini karena memang mahal banget harga GoPro ini sekitar 8 jutaan guys jadi aku jual motor dulu motor trail aku yang bekas baru aku bisa dapat GoPro ini demi memuaskan hati kalian teman-teman aku subscriber aku yang aku cintai yang sedia semoga kalian selalu senang sih dengan konten-konten aku yang tidak seberapa ini sebenarnya kelebihan kelebihan kalau naik motor itu guys enak kita mau kemana aja itu lebih cepat tinggal nyelip-nyelip kalau kalian pakai mobil memang dingin ada AC nya ya kan gak kena panas tapi kalau kalian mau buru-buru wah gak cocok guys karena setiap setiap tahun itu mobil jumlah mobil di dalam kota itu bertambah karena dealer-dealer itu kan selalu menjual mobilnya terus nah sekarang aku ganti posisi kamera lagi ke arah aku guys jadi kalian bisa lihat posisi lighting aku seperti apa lihat wajah aku wajah ganteng aku seperti apa ya kan ganteng aku ganteng helm ya daripada pas helm jadi kalian bisa lihat aku lewat jembatan jembatan mahkam yang lama keren juga sih mobil lihat karena silau aku pakai double lens yang visor yang iridium jadi lebih adem mata kalau kalau kalian riding siang-siang atau panas-panas matahari terk itu wajib pakai visor yang iridium atau yang gelap guys karena itu biar mata adem gak silau penting penting juga sebenarnya kasihan mata kita kalau misalnya disorot sama matahari terus kalau gak ada visor gelap atau iridium kalian bisa pakai kacamata sunglass yang gelap di dalam helm buat kalian yang belum subscribe youtube aku guys bisa di subscribe hid chang hyde zh ng dan kalian yang belum follow ig aku i am not hide sekian dulu review motor harley davison seret 500 dari aku ya guys support aku terus guys biar aku semangat buat videonya yang lebih keren lagi next time ya thank you guys bye bye see you next time